Forum Pemuda Lintas Agama Provinsi Kalimantan Timur melaporkan pria bernama Edy Mulyadi ke polisi terkait tugaan ujaran kebencian yang dilakukan Edy di kanal Youtube. Sejumlah warga yang mengatasnamakan Forum Pemuda Lintas Agama Provinsi Kalimantan Timur melaporkan Edy Mulyadi terkait tugaan ujaran kebencian dan rasisme ke Mapolresa Marinda Kalimantan Timur pada minggu malam. Mereka menganggap ucapan Edy Mulyadi terang-terangan menghina warga Kalimantan Timur serta mengandung rasisme. Polisi pun diminta segera menindaklanjuti laporan mereka dan mendesak Edy Mulyadi meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan Timur. Edy Mulyadi mencerminkan degradasi moral dirinya dan kelompoknya, tidak mencerminkan persatuan sosial, penghormatan terhadap perbedaan dan kesamaan semua gelongan. Yang kedua, kami menilai melihat pribadi Edy Mulyadi dan kelompoknya sangat jauh dari nilai-nilai timuran dan kesatuan, kehormatan dan sebuah etik. Ketiga, statement Edy Mulyadi, ini kami nilai adalah bohong, tidak berdasarkan fakta, mengingat Kalimantan Timur dan Penajam Pasir Utara atau PPU yang hari ini ditetapkan sebagai buku tenegara, memiliki sejarah dan budaya luhur. Pernyataan Edy Mulyadi dalam sebuah cuplikan video bernadar rasisme yang beredar luas juga mendapat reaksi masyarakat adat Dayak di Kalimantan Timur. Mereka menilai pernyataan Edy Mulyadi itu tidak hanya menyakiti perasaan suku Dayak, tetapi juga seluruh warga Kalimantan, khususnya warga Kalimantan Timur. Atas pernyataan kontroversialnya itu, sejumlah tokoh adat Dayak di Balikpapan akan melaporkan Edy Mulyadi atas ujaran kebencian dan pelanggaran ITE ke Polda Kalimantan Timur pada Senin ini. Yang jelas di sini tidak hanya saya, tapi mungkin hampir seluruh masyarakat Kalimantan kami akan melakukan tindakan tegas terkait penghinaan ini, karena ini tidak main-main. Ini menghina sebuah kelompok masyarakat, tidak sekelompok, tapi bagian besar dari masyarakat Kalimantan yang betul-betul dihina, dinistakan secara adat ya mas ya, dan ini tidak boleh kita biarkan. Karena pemerhatian tindakan tegas. Pernyataan Edy Mulyadi yang diduga menghina Kalimantan Timur terkait Ibu Kota Negara juga dikecam oleh mahasiswa. Presiden BEM Universitas Mula Warman meminta masyarakat di Kalimantan Timur tidak terprovokasi. Pernyataan yang disampaikan oleh Edy Mulyadi yang merendahkan Kalimantan dengan mengatakan Kalimantan adalah tempat jin buang anak dan lain-lain sangat mencederai semangat persatuan dan kesatuan, bahkan kebenekaan yang ada di Indonesia. Mengecam pernyataan yang disampaikan oleh Edy Mulyadi yang telah merendahkan harkat dan martabat warga Kalimantan. Dan saya meminta kepada Edy Mulyadi untuk meminta maaf kepada publik dan khususnya warga Kalimantan Timur secara terbuka atas pernyataan yang disampaikannya. Dan meminta kepada pihak yang berwenang untuk melakukan langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan saya mengimbau kepada seluruh warga Kalimantan Timur untuk tidak terprovokasi. Sebelumnya saudara, pernyataan Edy Mulyadi melalui kanal Youtube diduga berisi pernyataan melecehkan Kalimantan Timur. Pernyataan Edy Mulyadi ini mengaitkan soal jarak ibu kota negara yang akan pindah. Kalau gue bangun perumahan, mereka akan bertanya, yang utama siapa yang beli? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak dendurur, apa yang gue bangun di sana? Enggak ada! Nih, sampai di Kalimantan, kalau mana? Di Kalimantan, di mana Jakartanya? Maka, dia tinggal gunung sana pindah ke Kalimantan, Pak Haji, untuk beli panggilan. Maka, dia tinggal gunung sana pindah ke Kalimantan, Pak Haji, untuk beli panggilan. Masa malam!